PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Kasus ini pun langsung mendapatkan atensi. Polri kemudian bekerja sama dengan kepolisian Dubai mencari keberadaan ide. Lalu saudara bagaimana ide ini bisa terjebak? Ya kita lihat bersama. Sejak tahun 2022 ide ini bekerja sebagai asisten rumah tangga di Dubai. Namun karena tidak betah dengan sikap majikannya ide kerap mengunggah keruhannya di media sosial. Dan dari sinilah banyak pihak yang menawarkan pekerjaan pada ide. Hingga akhirnya ide kemudian berkenalan dengan sosok pria bernama Eka yang mengaku sesama pekerja migran. Eka kemudian menawarkan ide pekerjaan dengan gaji yang tinggi dengan syarat kabur dari rumah majikan. Terlanjur percaya ide yang terperdaya Eka lantas kabur dari rumah majikannya. Namun saat berada di tempat yang dijanjikan ide justru dikurung. Alat komunikasinya dirampas dan yang lebih pahitnya lagi saudara. Ide ini dipaksa masuk ke dunia prostitusi. Kita ngajak kabur karena kerjanya enak, gajinya gede. Ada berapa orang katanya. Ada tiga orang ini yang terus gitu. Tidak hari katanya ngajak, ayo teh kesini kerja disini enak katanya. Mungkin ya orang-orang kayak gitu tempatnya. Pas begitu dibawa ya begitu masuk mobil juga kan. Langsung di itu dirampas, hape dirampas. Ada uang diambil. Kadang-kadang emas juga diambil gitu. Nah itu yang bikin kaget katanya, ya Allah. Karena pas begitu dibawa ke tempat, sepertempat itulah ruangan agak gelap gitu. Ya atas laporan dari pihak keluarga, Polresci Anjur kemudian menangkap seorang pelaku bernama Rahmat. Rahmat adalah penyalur pekerja migran ilegal yang pertama kali menawarkan pekerjaan dengan iming-iming penghasilan besar pada ide. Korban yang tergiur dan akhirnya dibawa tersangka ke Jakarta untuk bertemu dengan pelaku lain yang saat ini masih buron. HR ini, di mana HR mengiming-iming untuk bekerja sebagai ART dengan janji gaji yang lumayan tinggi dan tentunya menyamin atas kesantraannya. Kemudian sekitar 9 April 2022, setelah menyetujui sidang pekerjaannya, kemudian PMI ini dikerangkatkan ke Jakarta oleh saudara M, saudari M. M ini berdasarkan tentunya dengan saudara HR ini. Ya, Kepolisian Dubai akhirnya berhasil menemukan korban ide. Ide kini sudah diamankan di shelter Kepolisian Dubai, didampingi oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Dubai. Dan selain ide terungkap, ada seorang pekerja migran lain asal Indonesia yang juga terjebak sindikat prostitusi di Dubai. Dan nantinya, saudara, setelah pemeriksaan kesehatan kedua pekerja migran ini akan kembali dipulangkan ke Indonesia. Selain pekerja migran asal Cianjur yang terjebak prostitusi, kasus perdagangan orang yang baru-baru ini terbongkar adalah soal kasus perdagangan organ tubuh manusia. Jaringan internasional di Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dan modusnya, lagi-lagi sama pelaku mengiming-iming korban bekerja di luar negeri. Namun, bukannya pekerjaan yang didapat, melainkan ginjal para korban, diduga akan diperjualbelikan oleh sindikat ini. Kasus ini, saudara, pertama kali terungkap dari temuan akun media sosial Facebook dengan nama Akun Donor Ginjal Indonesia. Dan, saudara, kami tunjukkan kepada Anda, inilah rumah kontrakan di Bekasi, Jawa Barat yang dijadikan lokasi penampungan para pendonor sebelum dibawa ke Kamboja. Beberapa warga sekitar hanya mengetahui jika rumah ini mayoritas dihuni oleh anak muda yang mengaku akan bekerja di salah satu proyek bangunan di Malaysia. Para penghuni rumah juga kerap berganti orang. Namun, warga setempat tidak ada yang mencurigai bagaimana gerak-gerik mereka hingga akhirnya. Pada 19 Juni, rumah kontrakan ini akhirnya digerebek oleh polisi. Kemarin itu saya lupa ya, mungkin dari-dari Jawa Barat, kemarin itu kemarin. Oke, udah berapa lama kok mereka tinggal di lokasi muka? Udah beberapa bulan sih. Terus orangnya juga gota-ganti gitu, jadinya kita nggak begitu mengenal banget gitu, karena sering gota-ganti orang. Tahunnya di sini, warga sini, tahunya sih mau kerja ke Malaysia gitu. Ke bedang bangunan kayaknya katanya. Ke bangunan di Malaysia? Di Malaysia, ya. Ya, kerja di bangunan katanya. Di proyek lah kayaknya. Ya, Polda Metro Jaya menetapkan tersangka terkait dengan kasus jual-beli ginjal jaringan internasional di Bekas Jawa Barat. Meski sudah menetapkan tersangka, tetapi polisi belum mau merinci beberapa jumlahnya. Selain itu, untuk apa motif dan bagaimana pula modus para tersangka baru akan dirilis setelah penyidik merampungkan fakta tindak pidana dalam kasus jual-beli ginjal jaringan internasional. Sudah di tahap penyidikan dan adanya penetapan sebagai tersangka. Untuk tersangka sendiri lebih dari satu atau gimana? Ya, tentunya fakta-fakta yang didapatkan ada beberapa tersangka yang sudah ditetapkan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana modus yang digunakan oleh para pelaku berawal dari korban yang ditawari untuk bekerja di luar negeri, lalu para korban ditempatkan di suatu penampungan dan setelah itu para korban akan dibawa ke Kamboja untuk diambil ginjalnya dan mendapatkan bayaran. Dalam menjalankan aksinya, para donor menggunakan paspor dengan tujuan wisata. Namun setelah tiba di lokasi, mereka ini justru menjual organ manusia di rumah sakit militer Kamboja. Dan yang juga sempat ramai adalah soal kasus 20 WNI di Myanmar diduga jadi korban tindak pidana perdagangan orang. Dan video amatir ini, sodara, memperlihatkan puluhan WNI meminta bantuan pemerintah Indonesia untuk segera dievakuasi. Mereka mengaku disekap dan juga dianiaya. Para korban semula ditawari pekerjaan di Thailand dengan iming-iming gaji yang tinggi pastinya. Namun ternyata mereka justru dipekerjakan di Myanmar di bisnis penipuan online. Ya, sodara, setelah melalui berbagai upaya, 20 WNI korban perdagangan orang ini akhirnya berhasil dievakuasi dari wilayah konflik di Miyawadi. Myanmar, 20 WNI tersebut kemudian dibawa menuju ke perbatasan Thailand. Dan pada 26 Mei yang lalu, 20 WNI ini telah kembali ke tanah air dan bertemu dengan keluarga mereka. Kalau kita melihat, sodara, data dari 5 Juni sampai 10 Juli 2023, Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang berhasil menyelamatkan ada 2027 pekerja migran, korban perdagangan orang. Dengan jumlah tersangka mencapai 749 orang. Dari temuan kasus di lapangan, rata-rata modus perdagangan orang ini menjadikan korban sebagai pekerja migran ilegal, asisten rumah tangga, dan juga pelaku prostitusi. Dan dari beragam kasus sindikat perdagangan yang terjadi ini, sodara, tentu saja membuat kita harus lebih teliti dan juga harus berhati-hati dalam mencari pekerjaan. Jangan mudah tergiur dengan info lowongan kerja yang mengiming-imingi gaji besar melalui media sosial, namun dengan persyaratan yang instan. Kemudian, pastikan pula asal-usul atau kejelasan penyalur tenaga pekerja dan perusahaan yang akan dilabar. Informasi lain yang juga akan hadir di beratah utama, kepala desa dirazia saat berkaroke bersama dengan empat perempuan. Ia menggunakan dana desa untuk berfoya-foya. Terima kasih telah menonton!